Piala AFF 2022 menempatkan timnas Indonesia dan Thailand berada di grup yang sama dan akan saling berhadapan pada Kamis 29 Desember 2022 Pertandingan Indonesia vs Thailand yang akan dihelat di Stadion Utama Glora Bung Karno, Jakarta Ini merupakan pertemuan ke-15 di Piala AFF Duel timnas Indonesia melawan Thailand di Piala AFF sudah tersaji sejak turnamen edisi ke-2 pada 1998 yang berlangsung di Vietnam Pada 14 pertemuan sebelumnya harus diakui bahwa Indonesia cukup kesulitan menaklukkan tim berjuluk gajah perang tersebut di Piala AFF Sekuat Garuda hanya memampu mencatatkan 2 kemenangan dalam pertandingan waktu normal yakni 90 menit Kemenangan pertama Indonesia atas Thailand terjadi pada 7 Desember 2010 Bertepat di Stadion Glora Utama Bung Karno, Indonesia menang dengan skor 21 atas Thailand Ada pun kemenangan kedua timnas Indonesia diraih pada laga final leg pertama Piala AFF 2016 Seperti sebelumnya Indonesia juga menang dengan skor 21 atas Thailand Namun modal kemenangan 21 pada leg pertama itu belum cukup mengantarkan timnas Indonesia meraih gelar juara Piala AFF 2016 Seperti diketahui Indonesia tumbang 0-2 pada laga final leg kedua Dan harus kembali puas menjadi runner-up karena kalah agregat 2-3 Catatan menarik yang juga layak disimak yaitu Indonesia dan Thailand Sudah 5 kali menempati grup yang sama di babak penyisihan Piala AFF Antara lain tahun 1998, 2000, 2010, 2016, dan 2018 Dalam persaingan grup Indonesia 4 kali menelan kekalahan dan selalu menempati peringkat di bawah Thailand Perbedaan terjadi pada Piala AFF 2010 berstatus sebagai tuan rumah Indonesia mampu menyapu bersih 3 laga di fase grup dengan menaklukkan Thailand, Malaysia, dan Laos Pada Piala AFF 2010 itulah Thailand gagal lolos ke babak semifinal Karena hanya mampu finish di peringkat ketiga di bawah Indonesia dan Malaysia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!